Nama Thomas Lembong atau Akrab Disapat Tom Lembong muncul dan disebut-sebut oleh Cawapres No. 2 Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat di JCC Senayan Jakarta Pusat pada minggu 21 Januari 2024. Tom Lembong disebut Gibran sadirnya sedang menyindir Cawapres No. 1 Muhammad Iskandar alias Caimin. Gibran menduga Caimin mendapat contekan pertanyaan dari Thomas Lembong untuk disampaikan di debat Pilpres. Lantas, siapakah sosok Tom Lembong ini? Diketahui, Tom Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Kini ia merupakan kokapten dari Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Pria kelahiran 4 Maret 1971 itu dikenal luas sebagai salah satu menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Dia menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol. Pada tahun 2008 lalu, ia juga sempat terpilih menjadi Young Global Leader oleh World Economic Forum. Tak sampai situ, Tom Lembong juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, dan juga Farido Investments. Selain itu, ia juga sempat bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyahatan Pembangkan Nasional selama 2 tahun. Diketahui lebih lanjut, Tomas juga dikaitkan dengan kepemilikan salah satu jaringan bioskop terbesar di Indonesia, yakni PT Geraha Layar Prima atau Blitz Megapleg, lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia